Pemirsa pelaku pencurian bermodus pecah kaca mobil kembali beraksi di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pelaku berhasil menggasak uang korban senilai 82 juta rupiah yang baru saja diambil dari bank. Polisi memeriksa mobil milik Habib yang kacanya baru sendiri pecahkan dua pelaku pencurian di dekat perkantoran Granduta di kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sebelumnya korban mengambil uang dari bank senilai 82 juta rupiah tanpa pengawalan polisi. Dalam perjalanan mobil korban diberhentikan pelaku yang memberitahu ban mobil korban kempes. Tanpa curiga korban memarkirkan mobilnya dan mengambil dongkrak di bagasi. Kelengahan korban dimanfaatkan pelaku dengan memecah kaca depan bagian kiri lalu menggasak uang korban di jog depan. Kedua pelaku berboncengkan sepeda motor langsung kabur ke arah perkantoran Gubernur Bangka Belitung. Ada motor, dia bilang, Pak, Pak, ini Pak, dia bilang kan, aku kan karena kedenger kan, hanya tuh ini, dia bilang ini, Pak. Pak, aku bilang kan, ada lagi. Pak, aku ada, apa, nyenggol orang kan, aku langsung makir di depan anak-anak, di depan rumah makan ampera. Kasus pencurian dengan modus pecah kaca mobil telah dilaporkan korban kemampolres Pangkal Pinang. Tak menutup kemungkinan, kedua pelaku adalah residivis yang pernah terlibat kasus serupa. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ainews melaporkan. Pemirsa para pelaku kejahatan pecah kaca kerap meresahkan masyarakat. Pelaku menyasar benda berharga yang berada di dalam mobil. Dan berikut tips amannya untuk Anda. Meminimalisir resiko kejahatan. Jangan letakkan barang berharga di jog atau tempat yang mudah terlihat dari luar mobil. Tutupi barang berharga dengan benda gelap agar terlihat samar dari luar. Selain itu juga diimbau untuk tidak menutup rapat kaca kendaraan saat diparkir sehingga kaca tidak bisa dipecahkan dengan pecahan busi yang biasa dipergunakan pelaku kejahatan.